Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada yang cukup viral Ini adalah armada jet boost 3 dengan menggunakan livery boost subur jaya Untuk sachinya sendiri menggunakan wino RM280 ya Dan untuk modnya ini dari Masangasabutro dan juga Pak Farid Matyawan Untuk status mod ini adalah free Jadi buat teman-teman yang berminat dengan menggunakan mod ini Bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi Oke teman-teman, disini kita menggunakan varian velg yang dop dari Adibutro Jadi ini adalah varian yang polosan Terus untuk bagian dalamnya itu menggunakan seat 22 ya Terus untuk TV-nya disini yang dibuka hanya di bagian depan Dan untuk bagian belakangnya terdapat toilet Oke untuk penampakan busnya itu seperti ini ya Jadi ini masih standar gitu ya Standar banget ini Aksesorisnya itu hampir gak ada gitu ya Jadi seperti ini hanya ada strobo dan juga running tech saja Dan ini belum menggunakan generasi yang keempat Mungkin nanti bakalan ada yang generasi keempat Dan saya harap juga ini ya Ada fitur pariwisatanya gitu ya Karena busu-busu ini kan keperlihatannya itu non-toilet gitu teman-teman Jadi kalau dikasih seat yang ada toiletnya itu kurang gimana gitu ya Jadi seperti itu teman-teman Dan untuk bagian interiornya ini lumayan detail ya Kita review dulu untuk bodinya dulu teman-teman Karena untuk bagian lainnya ini sudah termasuk detail ya Ntar kita cek dulu ya Nah ternyata masih sama gitu ya Untuk bagian atapnya Ini tipiknya masih ada teksturnya yang Kayak tipik tertutup gitu ya Jadi ini tipiknya ada dua mungkin ya Ada dua maksudnya itu Satu masih ditutup dan satunya masih dibuka Jadi seperti itu teman-teman Dan untuk interior dalamnya ini juga lumayan detail ya Jadi gak hanya putihan aja gitu Di bagian lower AC-nya Tapi ada semacam ini Hitam-hitamnya itu ya Karena dihasilnya juga ya seperti ini teman-teman Namun untuk bagian garis ini bagasi penumpangnya ini kurang kelihatan ya Jadi seolah-olah itu bagasinya gak ada gitu ya Apalagi handle bagasinya juga gak ada gitu ya Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan dari favorit matiwan dan juga masangka Ini kalau full pariwisata ini bakalan bagus ya 22 gitu ya Jangan 32 Jadi seperti ini Untuk seat belakangnya ini ada 6 baris gitu ya 6 baris Terus di bagian depannya itu Seat ABCD Itu ada Dua baris-dua baris gitu ya Jadi dua-dua gitu formatnya Terus untuk yang lain Standar lah ya Untuk bagian lainnya Dan disini Adalah kacitannya ya Menggunakan mesin Tiga dimensi Nanti kita akan review Apakah mesinnya itu bisa berputar Dan ini kurang lebih ya Seperti modsel gitu ya Ya Emang modsel itu ya Seperti ini gitu Menggunakan mesin 3D Dan Basicnya Juga menggunakan Seperti modsel gitu ya Oke Langsung aja Kita review untuk fitur-fiturnya Untuk fitur pertama seperti ini Lampunya ini ya Persis modsel gitu ya Terus untuk lampu Bagian ininya Biasa standar pada Biasanya ya Teman-teman Pasti sudah tahu gitu ya Modsel juga Seperti ini gitu ya Terus Untuk bagian pintunya Sleding door ini Lanjut kita ke Bagaian pelatang Untuk bagian pelatangnya Seperti ini Teman-teman Mantap ya Ini sudah Menggunakan modsel 3D Gitu ya Dan Untuk aksen Lampunya Juga Agak beda ya Mungkin Tuh Tidak ada Semacam efek Lampu ini Bayangannya gitu ya Begitupun juga Di bagian sunnya Juga seperti modsel gitu ya Tuh Dan untuk animasinya Ini bisa dikatakan Seperti modsel Bahkan mirip banget ya Cuma beda body Kalau modsel itu ada yang HDD Dan juga MHD Kalau yang free itu khusus SHD saja Dan juga Yang Jetbus 2 kemarin itu Dan untuk animasinya Pertama itu Suspensi Standar ya Suspensinya Dan untuk bukaan Kacau sopir ini Tidak diaktifkan ya Untuk animasi kedua Faxedoo dan juga Lampu ini Lampu bagian Apa ya Alis gitu ya Untuk bagian alis Dan untuk animasi nomor 3 ini Ini adalah bukaan Dan ini Masihnya sudah menggunakan Model 3D Jadi sudah bisa Bergerak Tuh Wah Raungannya Sangat khas banget ya Gimana teman Apakah teman-teman Suka dengan Sound ini Kode nil ini Sebentar ya Kita Keraskan dulu Biar teman-teman Bisa mendengarkan Menyerah-menyerah Tuh Jadi seperti itu ya Untuk OPP yang saya gunakan Ya Lumayan lah ya Untuk Kelaksannya Juga Gimana ya Enak gitu ya Untuk dilingar gitu ya Jangan lupa Disini ada Kelaksan Pasuri Atau ada Tiga modul ya Disini Kelaksan Pasurinya Tentunya Sudah panjang Mungkin Dari teman-teman Ada yang berminat Nanti Untuk Linknya Ini ya Saya akan Share gitu ya Kalau ada gitu ya Kalau gak ada ya Gak saya share Terus untuk Settingannya Juga Ini enak Mungkin Dari teman-teman Ada yang Suka dengan Balapan Sama Traffic Karena Sebelumnya itu Gimana ya Untuk settingannya Itu kan Ini Dibuat Standar gitu Standar Buset Yang Original Nah ini Sudah Sudah agak Ini Sudah agak Banter Gitu ya Karena Kalau Kita Menggunakan Ini Menggunakan Apa ini Namanya Menggunakan Traffic Yang Mod Itu Biasanya Kita Kewalahan Gitu Karena Saking Cepetnya Bisa Sampai 200 Kilometer Perjam Namun Kalau Pake Armada Ini Kita Bisa Ngimbangi Namun Kadang Itu Juga Agak Kewalahan Tapi Tidaknya Kita Bisa Ngimbangi Namun Kendalanya Mungkin Kalau Teman-teman Masih Menggunakan OVB Ori Dari Malio Terus Akhirnya Ini Gak Apa ya Bisa Meng Condisikan Gitu Karena Atrapin Agak Pelan Gitu Jadi Menjadi Masalah Dan Mungkin Bisa Oling Bahkan Bisa Ini Guling Gitu Apalagi Trafik Di Buset Ini Agak Menyebalkan Gitu Dan Ketika Sudah Menggunakan Codename Trafik Itu Menyebalkannya Agak Berkurang Oh Ya Ngomong Dashboard Disini Saya Suka Suka Sama Model Dashboard Karena Aksen Ini Hitam Wood Penel Yang Hitam Itu Kesannya Tidak Terlalu Mencolok Banget Gitu Bahwa Wood Penel Dan Ini Wood Penel Sangat Mantap Entah Kenapa Kok Saya Suka Banget Dari Ini Teksturnya Dari Pak Farid Itu Keren Banget Untuk Teksturnya Karena Yang Sasuka Itu Yang Bagian Ini Yang Bagian Dashboard Hitam Sepertinya Atau Menggunakan Karbon Gitu Karena Kalau Terang Terang Itu Kayak Gimana Gitu Jadi Kurang Ini Kadang Itu Di Interior Agak Silo Gitu Kalau Silo Kurang Enak Dipandang Untuk Bagian Sepian Sudah Menggunakan Model Cell Kalau Misalnya Model Cell Itu Awal Mulai Itu Ini Ketika Scania K360 Yang Disyart Di Youtubenya Mas Sangga Itu Terus Sekarang Sudah Menggunakan Model Cell Semuanya Bahkan Menggunakan Model Mesin Tiga Dimensi Gitu Dan Kita Sampai Sini Aja Dan Bila Caga Kurang Satu Kata Sob Akhir Kata Saya Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busyum Mari Terima Busyum BIRK BILK BABY Sampai